energi maksimum, kerja maksimum yang bisa dihasilkan oleh suatu sistem atau kerja minimum yang dibutuhkan agar suatu sistem itu jalan. Berarti kalau spontan dia kerja maksimum, kalau dia tidak spontan berarti kerja minimum yang harus diberikan agar suatu proses itu bisa berlangsung. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui reaksi jalan apa tidak, itu adalah delta G. Delta G standar maksudnya. Kalau ingin tahu berapa energi maksimum bisa dihasilkan oleh suatu sistem yang kita buat, itu juga delta G standar, delta G. Jadi peridakan antara delta G dengan entalpi, karena banyak yang sering ketukar-tukar antara kapan kita menggunakan delta G, kapan kita menggunakan entalpi. Ada beberapa yang memprediksi kesepotanan reaksi menggunakan entalpi. Pada kita tahu bahwa entalpi positif itu bisa saja spontan, kalau delta S-nya misalkan juga positif dan pada suhu tinggi. Seperti itu. Delta G juga bergantung pada suhu, karena dari persamaan sendiri sudah jelas ada variable T di sini. Jadi ada variable T. Biasanya delta H dan delta S, kita anggap tidak bergantung pada suhu. Kita anggapnya. Seperti itu. Ini berarti suara mesin suci saya kedengeran nggak? Enggak kan ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, ini sudah kita sempat kita bahas. Saya akan lewat saja. Oke, kemarin kita sempat bahas ada yang namanya delta G sama delta G standar. Yang kita bahas sebelum-sebelumnya adalah delta G standar. Delta G standar ini kita sudah sempat bahas. Dia kalau dia larutan, maka dia satu molar. Kalau dia gas, maka dia satu ATM. Ini adalah delta G standar. Nah, ada istilah delta G. Delta G ini yang tidak standar. Ya, berarti bebas, konsentrasinya bebas, tekanan gasnya bebas, seterusnya. Biasanya real system itu adalah delta G. Jadi, real system yang kita amati itu delta G, bukan delta G standar. Karena kita jarang memaksa tekanan satu ATM atau larutan satu molar. Misalnya teman-teman punya baterai, ya, maka kerja maksimum yang bisa dihasilkan itu adalah delta G. Karena baterai, teman-teman, misalkan litium ion, konsentrasi litiumnya tidak satu molar. Ya, tapi sekian tergantung pada produksi baterainya. Nah, hubungan delta G dengan delta G standar adalah delta G sama dengan delta G standar ditambah RTLNQ. Kita sudah kita bahas, dia itu pasti sama dengan persamaan kestimbangan, tapi konsentrasi dan tekanannya pada kondisi sembarang. Sedangkan kalau kestimbangan itu hanya pada kondisi kestimbangan. Produk pangkat keefisien, bagi raktan pangkat keefisien, tapi pada kondisi sembarang. Pada saat setimbang, maka Ki akan sama dengan K. Saat setimbang saja. Karena persamaannya sama. K ini khusus saat setimbang, kalau Ki itu kondisi bebas. Misalkan ini, teman-teman diminta untuk mengutung delta G. Kita lihat di sini, N2 1 ATM, sesuai standar, tapi H2 3 ATM, berarti dia tidak standar. NH3 juga tidak standar. Maka kita hitung adalah delta G. Ini ada delta G 0. Berarti delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT len Ki. Seperti itu. Tinggal masukin Ki-nya. Saya mengulang saja sekelas ya. Kalau Ki-nya kita lihat, yaitu ada tekanan NH3 kuadrat, NH3 pangkat keefisien, dibagi dengan tekanan N2 pangkat keefisien, pangkat 1, dibagi dengan tekanan H2 pangkat 3, karena keefisien 3. Dapat lagi-nya ini. Tinggal dimasukkan ke persamaan. Ingat R-nya adalah kemarin berapa? 8,314. Joule satuannya. Selalu, karena ini joule, sedangkan ini joule, yang ini kilo joule, ya kan ya? Maka jangan lupa untuk dikonversi satuannya, diganti kali 10 pangkat min. 3. Ya, biar satuannya sama. Seperti ini. Ini 10 pangkat min 3. Ini saya review sekilas ya, agak cepat, karena nggak mungkin saya bahas detail lagi. Oke. Nah, sekarang, kita lagi itu kan kondisi sembarang ya. Berarti ini kondisi reaksi sembarang. Bagaimana kalau saat dia mencapai kestimbangan? Pembahasan ini agak lompat ya, karena kestimbangan baru akan kita bahas setelah ini. Jadi, kalau kita punya satu reaksi kimia, misalkan dari, kita punya reaksi sindgasnya. Sindgas itu untuk mengubah grafit, misalkan, batu bara, kita reaksikan dengan air, wap air, gas, dia akan menjadi karbon monoksida. Ini salah satu reaksi yang sangat penting ya. Karena batu bara itu bahan bakar yang sangat merusak alam ya, secara pembakaran. Dia banyak menghasilkan jelaga dan seterusnya. dan karena dia padat, dia susah untuk didistribusikan. Karena padat ya. Maka, salah satu cara adalah mengubahnya menjadi gas. Gabungan antara karbon monoksida dan hentunya kita sebut sebagai sindgas. Dari sini kita bisa membuat banyak senyawa. Kita bisa membuat metanol, kita bisa membuat gas alam, dan seterusnya dari campuran gas ini. Sekilas saja. Nah, reaksinya seperti ini. Kalau kita punya batu bara, batu bara, tambah uap air, kita panaskan. Hit ya. Dia akan beri Cpo dan H2. Reaksi ini pada awal cepat, lama-kelamaan dia akan melambat dan sampai berhenti. Berhenti itu belum tentu reaksinya habis. Bisa jadi masih ada sisa reaksi dan sudah terbentuk sekian banyak produk. Ini reaktan, ini produk. kondisi itu kita sebut sebagai kestimbangan. Nanti kita akan bahas lebih detail di bab kestimbangan. Kalau kita delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT lenki. saat dia setimbang, reaksi itu berhenti. Berarti karena setimbang berhenti, maka kita delta G akan sama dengan 0. Delta G yang tidak standar, karena yang berubah kan konsentrasi di sini. Saat dia berreaksi, yang berubah kan konsentrasinya. Maka yang nanti akan berubah ada delta G-nya, dia akan menjadi 0, sehingga nanti dari sini kita bisa tulis delta G standar ditambah RT lenki sama dengan 0. Maka delta G standar sama dengan kelihatan yang bawah RT lenki saat dia setimbang. Nah, ki saat dia setimbang kita kenal sebagai tetapan kestimbangan. Oke, ada yang bingung di sini? Oh, ini minus ya? Jangan lupa. Pak, agak bingung Pak. itu kan delta G plus RT lenki kan Pak? Iya. Kan pindah ruas harusnya, oh, ada negatifnya. Oke, saya pelewati. Terus Q setimbang berubah jadi K itu ya Pak? Ya, tetapan kestimbangan itu sama dengan Ki saat dia setimbang. Jadi, Ki itu kan produk pangkat koeficien dibagi dengan reaksi pangkat koeficien pada semua kondisi, terserah kondisinya. Saat dia setimbang, maka nilai Ki itu ada sama dengan K. K ini tetapan. Kalau Ki bukan tetapan ya, karena Ki itu kalau konsentrasi kita ubah, Ki-nya akan berubah. Kalau ini saya naikin, dua kali lipat pasti Ki-nya berubah lagi. Tapi tetapan kestimbangan dia enggak berubah. Ya, karena dia tetapan. Jadi, hanya ada satu nilai untuk K pada satu suhu tertentu. Sama, delta G itu enggak akan berubah, kecuali suhunya diubah. Delta G standar. Ini makanya delta G itu ada tabel datanya, karena dia hanya pengaruh suhu. Delta G saja, delta G yang enggak standar, dia akan berubah jika suhunya diubah, tapi dia juga berubah jika konsentrasinya berubah. Makanya yang berubah selama reaksi itu bukan delta G standar, tapi delta G. kebanyakan sampai sini. Kenapa yang berubah delta G bukan delta G standar selama reaksi berlangsung? Karena seakui ya, banyak yang sering ketukar-tukar antara delta G dan delta G standar untuk menjelaskan reaksi. Jadi, nilai delta G standar ini hanya berubah jika suhunya berubah jika suhunya berubah. Karena kita tahu delta G standar sama dengan delta H standar min T delta S standar. Sedangkan nilai delta G itu bisa berubah dengan suhu, jelas karena ada suhu, dan juga delta G standar dipengaruhi suhu. Yang kedua, yang lebih sering adalah konsentrasi, karena G dipengaruhi konsentrasi. Makanya selama reaksi ini berlangsung, yang berubah bukan delta G standar, karena suhunya tetap. Tapi yang berubah adalah delta G, karena konsentrasi CO berubah, konsentrasi H2O berubah, konsentrasi H2O berubah. Oke, sampai sini dia masih bingung? Oke, kalau, jadi, dari sini kita dapat persamannya sangat terkenal, delta G standar, sama dengan min-ertelen K. Ini ya, delta G standar sama dengan min-ertelen kistimbang atau kistimbang ini kita kenal sebagai K. Ini yang menghubungkan yang teman-teman soleh SMA tetapan kistimbangan dengan delta G. Biasanya kita jauh lebih mudah menentukan delta G dibandingkan menentukan tetapan kistimbangan. Karena setelah kita harus mengukur konsentrasi CO, mengukur konsentrasi H2, mengukur konsentrasi H2. Kita jauh lebih mudah menghitung delta G standar. Nanti kita akan pelajari di bab-bab yang lain bagaimana menghitung delta G standar secara eksperimen. Ada yang di bab elektrokimia. Oke, sampai saat pertanyaan. Kalau enggak ini saya hapus dulu. Ada yang ada, Pak. Oke, saya hapus dulu sebentar. Karena ada pointer. hubungan K dengan delta G kita sudah tahu kemarin sudah kita bahasnya delta G standar. Kalau kesempurnaan kita lihat standar ya. Kalau dia kurang dari 0 maka dia spontan. Iya kan ya? Ini sebagian kuji jawaban dari ku. Kalau besar dari 0 dia tidak spontan. Kalau sama dengan 0 dia apa namanya ya? Eklibrium. Tapi apa bahasannya ya kemarin? tepat berubah lah ya. Kita juga tahu ini. Kalau ini sama dengan 0 ini kurang dari sama dengan 0 maka RT lenka akan sama dengan K-nya akan sama dengan 1. Bener ya? Kalau delta G sama dengan 0 ini 0 main RT lenka maka lenka-nya akan sama dengan 0. Lenka sama dengan 0. otomatis K-nya sama dengan 1. Kebayang sampai sini. Maka yang ini itu sama dengan ini. Berarti kalau delta G sama dengan 0 maka K-nya akan sama dengan 1. Jadi kalau tetapkan kestimbangan sama dengan 1 maka dia adalah kondisi tepat saat akan mau berubah. Kalau dia awalnya tidak spontan dia tepat menjadi spontan. Kalau dia awalnya spontan dia tepat menjadi tidak spontan. kalau dia kurang dari 0 dia kurang dari 0 maka K-nya akan lebih besar dibandingkan 1. Bener? Oh ini kanannya ada minus ya? Ini ada min maka jadilah seperti ini. Jadi kalau tetapkan kestimbangannya lebih besar dari 1 maka reaksinya spontan. Kalau ini lebih besar dari 1 maka K-nya akan positif sehingga delta G-nya negatif. Kalau K-nya kurang dari 1 maka K-nya akan negatif negatif kalau dikali negatif jadi positif maka delta G-nya akan positif. Ini cuma korelasi aja ya. Yang paling teman-teman perlu tekankan adalah yang ini karena ini yang kita berulang kita bahas ya delta G- negatif spontan positif nggak spontan 0 sisanya tinggal teman-teman bawa ke persamaan ini. Oke sampai sini ada yang masih bingung? Oke sampai sini bingung? karena ini cuma 50 menit saya harus agak hati-hati ngatur waktu takutnya kelewat oke ini ini pengulang lagi ini review aja kalau delta G-nya besar positif maka dia tidak spontan karena nggak spontan maka dia cenderung untuk tetap sebagai reakan ya kalau delta G-nya ini spontan ini ini spontan ini tidak spontan maka dia akan cenderung untuk menjadi produk ya otomatis produknya akan besar kalau dia setelah mencapai kestimbangan produknya akan besar kalau sama dengan 0 tepat di tengah-tengah oke nah saya nggak akan terlalu lama bahas ini ini grafik yang penting ya tapi saya nggak akan lama bahas ini misalkan kita punya reaksi ini N2O4 menjadi 2NO2 kita hitung kita dapat delta G standar ya delta delta G F NO2 dikali 2 dikurangi delta G F NO4 itu adalah delta G reaksi atau delta H reaksi standar dikurangi T delta S reaksi standar itu adalah delta G standar nah delta G standar itu yang ini selisih antara 2 delta G standar NO2 dan N2O4 kebayang posisi delta G standar itu ini ini akhir ini awal ini adalah delta G standar oke sampai sini ada yang masih bingung kalau dalam koordinat reaksi delta G standar itu yang mana ini reaksinya awalnya N2O4 pure menjadi 100% NO2 selisih antara akhir dan awal itu adalah delta G standar dan ini positif plus 5,4 berarti reaksinya tidak spontan oke ada yang bingung disini nah terus delta G itu apa delta G nya itu ada gradien disini itu adalah delta G ya kalau disarik kruva ya ini adalah delta G itu gradiennya jadi kalau kita punya reaksi ini gak spontan ya kalau kita punya reaksi disini misalkan posisinya berarti disini itu cukup banyak NO2 misalkan ini 0,8 koordinatnya berarti kalau disini berarti NO2 nya 0,8 NO2 NO4 berarti 0,2 misalkan ya perbandingannya disini kalau teman-teman taruh bola disini apa dia naik ke atas atau ke glender ke bawah ke bawah maka kalau teman-teman punya reaksi disini maka dia akan menuju ke sini disini yang berubah adalah konsentrasi saja dan tekanan maka disini yang berubah adalah delta G nya selama reaksi jadi ingat kalau selama reaksi yang berubah adalah delta G bukan delta G standar disini delta G standar tetap ini dan ini selisihnya tapi disini delta G nya berubah lagi disini delta G nya berubah lagi teman-teman punya disini delta G nya berubah lagi kalau di sini, justru reaksi akan berlangsung ke kanan ya kan karena dia akan jatuh ke sini inilah posisi kestimbangan perbandingan di sini adalah perbandingan A nya di sini nanti bingung atau makin bingung atau jelas boleh dijelasin lagi oke, saya akan jelasin lagi pakai gambar satunya biar nggak persis sama yang ini ya sekarang ya ini reaksinya spontan apa tidak ada tulisannya ya di sini jadi ini sama ini delta G awal ini delta G akhir akhir dikurangi awal negatif kan ya karena akhirnya lebih kecil kan ya maka delta G nya kurang dari 0 kita tahu reaksinya adalah spontan ya berarti pada kondisi standar reaksi ini berlangsung nah bagaimana kalau pada kondisi konsentrasi tertentu yang bukan standar di sini kita punya 100% A atau di sini kita punya 100% B berarti kalau di tengah-tengah kita punya setengah A ya kan ya dan kita punya setengah B ya kan kalau di sini kalau kita pakai perbandingan ini nah selama reaksi berlangsung misalkan dari A ke B maka delta G akan berubah ini bukan delta G standar delta G akan berubah di sini reaksi akan berlangsung ke kanan terus sampai dia berhenti di kestimbangan jadi kalau kita teman-teman punya perbandingan B dan A setengah banding setengah atau satu banding satu maka dia akan di sini posisinya kan ya dia akan berlangsung ke kanan spontan ini pada suhu tetap ya pada suhu tetap nah tapi kalau teman-teman punya B yang sangat besar misalkan di sini teman-teman punya 0,9 B berarti A nya 0,1 ternyata reaksi gak akan berlangsung ke kanan di sini dia berlangsung ke mana reaksinya ke kiri apa yang membedakan posisi pertama dan posisi kedua apakah delta G standarnya beda enggak enggak delta G standarnya tetap delta G standarnya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi karena dia dipatok satu molar yang berubah adalah perbandingan konsentrasi key nya kan yang berubah kan yang beda key nya key yang berbeda akan menghasilkan delta G yang berbeda jadi selama berlangsung reaksi maka yang berubah adalah ini gak ada takutnya dikira negatif yang berubah adalah delta G nya bukan delta G standar ya berarti delta G itu adalah untuk menentukan arah reaksi ya terlepas dari dia spontan atau tidak spontan karena bisa jadi reaksi itu gak spontan tapi dia tetap berlangsung misalkan kayak kondisi sebelumnya ini gak spontan ya kalau kita punya disini dia akan balik ke produk ke kiri ya tapi kalau kita punya reaksi sangat banyak disini ya reaksi tetap berlangsung ke kanan sampai dia mencapai kestimbangan bisa jadi suatu reaksi itu spontan secara delta G standar tapi reaksinya reaksi ke kanan tidak berlangsung kenapa? karena produk udah kebanyakan sehingga dia malah akan balik ke reaksi sampai sini sampai sini ada yang bingung berarti untuk menentukan arah reaksi saat berlangsung kita gunakan delta G ya untuk menentukan kesepontanan reaksi kita gunakan delta G standar nah posisi dimana dia mencapai lembah ini kestimbangan itu akan dipengaruhi delta G-nya kalau delta G standarnya negatif dia akan suka ke produk kan ya kalau delta G standarnya negatif dia akan spontan ke arah produk maka dia pasti akan berada di dekat produk produk akan banyak kalau disini delta G standarnya positif gak spontan maka dia akan lebih sendirung untuk berada di periaksi maka posisi lembahnya kestimbangannya itu akan berada di periaksi seperti itu oke ini akan ini saya skip dulu oke sekarang kita coba kerjakan ini ya tadi kita ingat delta G stand kita kasihin bareng aja delta G standar sama dengan min RT dan K ya oke coba saya kasih waktu 3 menit lah coba dikerjakan ingat R-nya 8,314 saya gak akan pakai room ya karena waktunya terbatas coba dikerjakan dulu sebentar 2-3 menit 2-3 menit oke oke kita lanjutkan sudah sudah pada dapat kalau ada kita lanjut ke bab kestimbangan kita masih ada waktu sekitar 15 menit oke tadi di akhir pembahasan termodilmika kita masuk ke kestimbangan ya di SMA teman-teman seharusnya sudah pernah belajar ini ya sudah pernah belajar ini ya jadi kestimbangan apa yang kita pelajari di kestimbangan yaitu adalah kondisi dinamis saat setimbang terus tetapan kestimbangan KP KC nanti teman-teman akan ketemu dengan tetapan kestimbangan termodinamika K yang kita bahas dari tadi itu adalah K ya tetapan kestimbangan hubungannya sama termodinamika kemudian posisi saat setimbangan dan seterusnya jadi gini reaksi kimia itu tidak ada 100% berlangsung sempurna ya jadi kita gak pernah bisa mengubah 100% reaksi menjadi 100% produk selalu ada sebagian kecil reaksi yang tersisa atau selalu ada sebagian kecil-kecil produk yang tidak ada bentuk kenapa itu bisa terjadi itu karena adanya kestimbangan berarti kalau kita punya H2O berubah dari liquid menjadi gas menguap maka sebenarnya pada waktu bersamaan sebagian H2O gas akan berubah menjadi liquid pada reaksi kimia itu berlangsung dua arah ke kanan dan ke kiri jadi reaksi kimia berlangsung dua arah nah ada kondisi dimana ke kanan lebih banyak dibanding ke kiri maka uap yang terbentuk akan semakin banyak misalkan pada suhu tinggi H2O liquid akan banyak menjadi uap air tapi ada kondisi dimana yang ke kiri yang dominan misalkan pada saat suhu rendah maka uap air akan cenderung berubah menjadi H2O liquid jadi reaksi kimia itu berlangsung dua arah karena dua arah ini kita gak pernah bisa mengkonversi 100% H2O liquid menjadi H2O gas tetap ada sedikit sekali yang mungkin masih tersisa meskipun dipanaskan yang mungkin gak teramati oleh eksperimen tapi tetap akan gak bisa 100% atau kita punya N2O4 menjadi NO2 pasti gak 100% N2O4 berubah menjadi N2 ada sebagian kecil N2O4 yang tersisa misalkan disini di awal saya punya N2O4 dan NO2 nya 0 ini 0 berarti saya cuma punya pure N2O4 ketika saya biarkan dia akan berkurang karena reaksi berkurang berkurang reaksi ke kanan kalau ini gak ada maka dia akan berlasuk ke kanan berkurang harusnya ini habis terbentuk tapi ada kondisi tertentu di mana N2O4 gak berkurang lagi kondisi ini kita sebut sebagai kondisi kestimbangan disini reaksi seakan-akan berhenti karena N2O4 tidak berkurang NO2 tidak bertambah tapi sebenarnya disini selalu ada N2O4 yang berubah menjadi NO2 dan saat yang bersamaan sejumlah yang sama NO2 akan berubah menjadi NO24 sehingga dia gak berubah oke sampai sini ada yang kebayang kondisi kondisi kestimbangan atau yang kedua di awal kita N2O4 nya 0 ini awal NO2 nya misalkan 10 oke ya 0 ke 10 berarti di awal ini ada N24 gak ada karena N24 gak ada maka reaksi akan berjalan ke kiri reaksi akan berjalan ke kiri karena ini ada ini gak ada sampai dia mencapai kestimbangan maka NO2 akan berkurang sampai dia kondisi tidak berubah lagi nah ini sebut kestimbangan N24 akan bertambah sampai disini dia gak berubah lagi saat akan reaksi berhenti padahal tidak berhenti ya itu adalah kita sebut sebagai kondisi kestimbangan atau kita punya campuran ini lebih kompleks lagi bisa aja yang ini bertambah yang berkurang tergantung kondisinya oke sampai pertanyaan kita masih ada 9 menit nah orang mencoba membanding-bandingkan ya oh kalau kita punya konsentrasi kestimbang ini 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 eksperimen kita bandingin NO2 dibagi N24 oh beda-beda nilainya gitu terus kemudian dibanding kalau kita pakai NO2 dipangkatin koeficien masing-masing di pangkat 1 di pangkat 2 ternyata nilainya hampir konstan dari sini orang bikin namanya tetapan kestimbangan yaitu adalah produk pangkat koeficien dibagi dengan pereaksi pangkat ini awalnya dari eksperimen jadi orang ngebanding-bandingin gitu makanya kenapa kok pangkat koeficien kenapa nggak pangkat apa gitu atau dibalik ya itu dari hasil eksperimen dari hasil observasi meskipun itu bisa dijelaskan pakai prinsip termodinamika tapi ini secara eksperimen seperti itu awalnya ada pertanyaan ya misalkan ini pada reaksi tadi adalah k-nya adalah 4,6 10,3 perbandingan antara NO2 kuadrat dibagi saat setimbang ini sekali ini saat setimbang kalau tidak setimbang kita kenal sebagai Ki yang kita bahas tadi ini adalah saat setimbang karena kondisi kestimbangan cuma satu maka kita tepuk sebagai tetapan jadi hati-hati di sini K itu adalah saat dia setimbang kalau di awal reaksi dia belum setimbang maka nilainya bukan G tapi Ki kalau di sini kira-kira delta G reaksinya akan cenderung ke produk atau reaksi kalau kainnya 10 pangat reaksinya lebih suka ke produk atau ke pereaksi halo ke pereaksi pak ke pereaksi ya karena kelihatan 10 pangat men 3 berarti produk akan pada saat setimbang dia akan sedikit ini adalah banyak kan karena kainnya kecil otomatis dia akan lebih cenderung berada di pereaksi di reaktan dia cenderung berada di reaktan karena kainnya kecil di sini kira-kira reaksi spontan apa enggak delta G standarnya positif negatif kalau reaksi cenderung berada di pereaksi maka delta G pasti positif dia enggak spontan dia cenderung berada di pereaksi oke ada yang bingung kalau kita hitung bisa lah kita hitung delta G standar sama dengan min RT sekarang kita masukin 10 pangat ketiga maka dapatnya negatif negatif positif nah ini kita kita udah bahas tadi ya ini hubungan antara produk pangkat koeficien dibagi pada semua kondisi kita kenal sebagai Ki itu kalau dalam bahasa adalah pas pas persamaan aksi masa meskipun ini enggak masa tapi konsentrasi kalau dia larutan tapi kita udah bahas kemarin dia pasti sama dengan setimbangan tapi dia pada kondisi yang sembarang sedangkan K itu adalah saat dia setimbang ya ini udah kita bahas tadi ya K itu Ki ada pada semua kondisi anytime sedangkan K itu adalah saat dia setimbang berarti Ki setimbang saat dia setimbang itu akan sama dengan K sampai sini pertanyaan belum ada Pak oke coba tulis persamaan oke kita singkat aja cepat aja ini mengulang SMA oke kalau disini kita diminta nulis Ki nya kalau Mas Aksen Ki nya adalah produk pangkat koefisien N2O4 pangkat 1 dibagi dengan NO2 pangkat 2 ya yang ini berarti Ki nya adalah CO2 pangkat 2 produknya reaksinya ada 2 CO pangkat 2 dari sini ya sama oksigen ini ini pangkat 1 oke yang bisa ada pertanyaan nah waktu dulu saya meriksa ujian ada beberapa yang mau dilakukan kesalahan-kesalahan fatal kesalahan fatal pertama adalah ini kecobohan atau ketidaktahuan karena ini positif maka dijumlah di sini kan ini penjumlahannya 2 CO2 maka dijumlah nah ini gak boleh ya jadi gak ada hubungan antara tanda plus ini dengan ini sebenarnya kalau aslinya persamaan ini aslinya persamaan ini adalah NO2 ditambah NO2 akan menghasilkan atas ya menghasilkan N2O4 produk pangkat koefisien dibagi reaksi aslinya produk dibagi reaksi Ki sama dengan N2O4 dibagi dengan NO2 dikali NO2 lagi ada 2 kan sebenarnya tapi karena dia sama maka kita kuadratin sehingga muncul ada pangkat koefisien berarti ini persamaan aslinya 2 CO ditambah CO ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah CO2 CO2 kali CO2 dibagi CO kali CO dibagi O2 tapi itu kan dipanjang persamaannya maka lebih singkat adalah produk pangkat koefisien dibagi reaksi pangkat koefisien jangan sekali-kali menambahkan penjumlahan di dalam persamaan kestimbangan atau key oke sampai ada pertanyaan belum Pak oke sekarang yang ini coba ini ada waktu 2 menit sebelum akhir kita tutup disini coba perhatikan tandanya sekarang tanggal 4 ya 4 dikali kalau gini 5 awal terus ya saya pengen nim akhir 4 4 kali bulan 2 8 8 dikali 4 lagi 32 nim 32 siapa halo nim 32 kalau enggak saya cek di siup kalau enggak ada nim 32 oke masih ada 2 menit lagi karena khawatir kalau teman ada kuliah lagi ya nanti saya yang disalahkan 32 itu oh enggak ada nim 32 oke jadi tambah 1 lah 33 Nurul Puspita ada disini statusnya hadir Nurul Puspita atau yang tadi izin ke toilet ya bukan Nurul 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 oke mungkin pergangguan jaringan sekarang 31 taskiyah 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 ada winada taskiyah naf azara jawabannya gimana halo taskiyah oke karena waktu sudah habis kita kerjakan bareng saja produknya adalah ini jadi cu nh34 x 12 pangkat kofisiennya berapa 1 aja pak 1 oke dibagi peraksinya cu 12 pangkat 1 juga ya 1 dikali nh3 pangkat 4 nah jadi jawabannya adalah tadi saya hampir melakukan kesalahan yang juga dilakukan oleh mahasiswa ya jadi tiba-tiba faktor 4 masuk ke dalam sini sebagian yang melakukan itu di ujian ya dikata oh ini 4 nh3 maka jadi ada yang menulis 4 nh3 dipangkatkan kofisien jadi salah ya oke paling hari ini itu saja nanti kita akan bahas lebih lanjut disini tentang praktisi kesetimbangan dan seterusnya ini akan mungkin beberapa kan agak cepat karena sudah dibahas di SMA jika teman-teman merasa saya terlalu cepat atau sudah kurang jelas silahkan ditanyakan karena bayangan saya ini sudah pernah dibahas di SMA jadi saya kan tidak akan terlalu ngulang detail karena sudah bahas di SMA tapi tetap kalau ada yang merasa ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan oke paling itu saja hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya kita akhir dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati